kamu kalau mau marah marah aja ya kamu mau pulang ke orangtua saya juga nggak ngelarang saya kasih hongkos tambahan malah ya kalau urusan saya enak-enakan atau pulsa pura-pura sedih atau sedihkan itu sudah bukan urusan kamu kalau kamu tinggalin ya kamu harus sama-sama ikhlas gitu kalau sudah melangkah lain sini mah mah jangan marah lah sini ada makanan kasih bagi akulah masak di rumahnya lah kalau masak di sini nggak mungkin masak di restoran juga nggak mungkin ya kalau kamu dikasih tahu sama paman kamu kalau anaknya mau menikah kiri-kiri itu ngundang atau tidak itu doang eh ya kalau kamu dikasih tahu sama pamanmu anaknya mau nikah kamu itu namanya undang kan Oh ya kamu emang ponakan Duraka sinilah kasih bagi aku mama kalau kau ada makanan kau kebah sendiri kasih sini makanan anakmu nggak mau makan sini duduk situ kita penonton kita makan dulu ya sini ada paman bibi nanter makanan ini mari kita makan ini jauh-jauh-jauh kita harus makan dulu dari Magelang nih tipe jalan tiga jam Nih mah istri saya suapnya ini ya nggak begitu suka ini pangkat ini pangkat pantat tubuh minyak udah makan berdua aja sih tas yang makan kayak gini pedes Hai iya kita makan di kasur dimana sama Bapak ini yang disebut Sultan makanya di kasur kasur saling dapet nggak usah ini lengkuas bismillah dong kok rambutnya banyak ya kayak di kamar aja makanya makanya makan di kasur hahaha ngeden di kasur ada tulangnya apa tulangnya lunak ini ngeden di kasur kalau kita bawa mobil ini kok dia nah nanti lihat aja tergantung nanti kondisinya lihat aja kalau diikutkan harus ada yang nonton kalau mertuamu masih marah aja mungkin kemana masuk ya kan naik mobil kok tonton naik mobil orang buta kalau nggak diuntun nunggu sudah masuk masuk kandang mah budi sini saya dulu tuh kalau betul masih istri saya itu si Lely saya itu disuapin terus bukan saya yang nyuapin istrinya kan tiba-tiba hai 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 bagi bermasuk kok jangan olah terus kan ngomong-ngomong Hai ayat tadi nih yang ini banget itu dulu waktu saya istri saya itu Bu Lely itu bener-bener makannya enggak enggak begitu sedap ya cuman terong itu terong-terong dari warung dia beli kita makan suap-suapan saya pikir juga pernikahan sama dia bakal manjang malah enggak juga emang nasib kalau istri yang pertama memang sudah ketahuan ayamnya apa ya kampung calak sungguh kan lunak gitu kayak mau kampung kalau istri pertama saya nggak pernah suap-suapan karena apanya itu ya orangnya galak juga tapi galak nilai tulang Cuman caranya saya makan Rebus Rebusnya gak sampai lama banget Cuman ala kadarnya rebus Terus digoreng pun ala kadarnya Namanya ungkap Nah begitu Terus digoreng pun selamat menikmati beraget sememangnya tak mau ya sudah lah oh ada sih bersepangat tadi ada yang beres ini bersekali apanya ya kunci ambil kamu tuh ada kegiatan nanti ini langsung dicuci aja kalau enggak dibuang aja nanti ganti baru aja supaya baru tuker wah kalau perlu tuker tapi enggak apa-apa tuker lagi biar kamu ada kerjaan juga nanti kalau hari minggu kamu mutrak tuh tidur makan tidur aja katanya mau beli 5 jam udah rebusan dua kali kali saya mencanta dulu yang kamu yang udah turun berkali-kali kok tanya saya beli mie ayam saya jawab enggak maulah beli yang jadi kamu kan paling temen soal suruh beli sendiri kalau saya yang beliin kamu enggak temen itu turun sekali kok dua kali kapan dia turun setelah doang pagi antar jemput jemput enggak jalan tergantung nanti komunikasinya bagaimana kepada datangnya bagaimana kalau berangkat dari sini paling dejam 5 pagi kalau ada apa ha bapak gak bisa anak sekolah ada apa ada apa ada sekolah tes ini berangkat langsung aja berangkat pulang sekolah dengan sekolah bisa karena nggak nyugup langsung aja langkatkan 10 langsung aja Bapak ikut-sicir ikut kali makasih Oh setelah itu kau sih masih kasihan kanaknya habisnya segitu aja dulu ya video kami kadang bikin emosi kadang bikin kesel tapi semata-mata adalah untuk membuat hiburan bersama ya sama halnya kalian nonton tv abipun begitu juga tata-tata buat hiburan ayamnya tahunnya malam nggak tahu jangan marah ya Jangan marah Jangan marah